Duaqlahu Ti'ah-lahu Ti'a-bur minah Misabuk minfauhi Ru'nih A-mih Yuzharubihi Ma'yulutunih Wal-julud Walahu Ma'amirumin Ha'di Kullama Aron Ayyakhruji Minha Minwabit Hidupiha Wa'z'udu A-riq Apa Bagi orang yang Kabir mengusahkan air tombol, akan dibuatkan pakaian dari api yang ada, dan di atas kepala mereka akan disiram air yang mendidik Air itu akan menghancurkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka Begitu sangat mengerikan sisaan yang akan, yang akan didapati oleh yang merupakan kabir, yang berusaha kaya Allah ketika hidup di rumah Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalamnya mereka kata Allah akan dicambut dari, dia akan dicambut-cambut dari besi-besi Setiap kali mereka keluar dalam mereka, kena tak tahan sisa atau di azab, mereka dilemparkan kembali ke dalamnya Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah memang sekarang azab yang merupakan ini, yang sudah perlu tahu ustadah Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitulah peringatan Allah Supaya kita sadar, Alhamdulillah diperingatkan Allah, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau merenungkan Kita mau memahami Alhamdulillah, tinggal bagi kita, kalau kita bagi orang Islam ini sudah ada penolong itu kita Tadu'likum amra'i lantulilu abadi wa intama saktum bihima, kita buah, wa kita urus Aku tinggalkan kuah pusaka untukmu, kata Nabi Selagi kamu berbekah kepada kedua itu, saya jamin, kamu akan selamat-selamat amat Yaitu kita buah dan sulah rasu Nah ini sulah rasu itu yang didustahkan oleh Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang saya hormati Kemudian Nabi kita mengatakan dalam hadisnya Nanti selingat-selamat amat Nanti selingat-selingat azab di hari kiamat nanti adalah orang memanggil saldang api Baru dipakai mendidih sampai ke otak dan kepala Bapak dan Ibu yang saya hormati Oleh karena itu, marilah kita amalkan Marilah kita pegang teku Dua pusaka yang tinggalkan Nabi Yaitu Al-Quran Al-Karim Dan hadis Nabi Kita Supaya kita selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti Kalau kita membelakang kepada Al-Quran Dan kepada sunnah Nabi Orang akan selesai Karena Al-Quran itu adalah bidul menghidup Orang yang tidak berpegang kepada bidul menghidup Hancur hidupnya Dari dunia sampai ke akhirat nanti Bapak dan Ibu yang saya hormati Jadi bagaimana caranya kita lakukan Supaya kita selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti Banyak Banyak peringatan Banyak petunjuk yang kita pegang Banyak peringatan Iman hidupnya Karena Karena Dain Banyak Tidak Tidak Untuk Mudah Bergerjalah kamu untuk dunia Seakan-akan kamu hidup selamat Tapi Jangan kamu lupa beramat Seakan-akan kamu dibanggil oleh Allah Besok hari Namun Tidak boleh kita berhasil di dunia Apa yang kita makan Apa yang kita diami Apa yang kita pakai Kita perlu berusaha Maka itu Allah mengatakan Fantasial Kalau sudah selesai beribadah Berkebaranlah di muka Mencari rezeki yang halal Fahli Ada dalam suatu hura Diceritakan Seseorang Dari pagi sampai sore Kerjanya beramal di masjid Maka ditemui oleh Rasulullah Apa yang kamu makan Apa yang kamu makan Janganlah beribadah Dari pagi sampai sore Setelah beribadah Datang Pergi Cari rezeki yang halal Dan baik Karena langit Tidak akan membutuhkan hujan Ebas Itu pentingnya Hidup di dunia Di mana dikatakan ustaz tadi Dalam imam shalat Carilah kehidupan Akhirat Tapi jangan lupa Lupakan kehidupan dunia Rukbala hatina Di dunia Asana Babila akurat Asana Waqina Ya Allah Berikan kebaikan di dunia Dan kebaikan di dunia Dan kebaikan di dunia Bapak dan Ibu Caranya Agar kita Terhindar dari cipsaan neraka Allah mengingatkan Dari Ayat 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 Mer hål Tereboh Lelah Tereboh Karena kita tidak sama dengan orang-orang lain menikah dibakar, habis cerita tidak ada Dimanapun orang menikah, di laut, di darat, di udara Nanti dikumpulkan Allah di pada masa hidup kembali Seperti pada biasa Tidak susah bagi Allah Hanya mengatakan Yang tidak ada itu bisa dijadikan Allah Seperti Nabi Adam Tidak ada Dari tanah dijadikan Allah Hari pati tanah Nabi Isa Tidak ada bapak Ada Ibu yang ada Bagi Allah Tidak ada Jadi jangan kita memandang henteng kekuasaan Allah Tidak akan bisa lari dari azab kekuasaan Dari dunia sampai akhirnya kita akan digejar Bapak dan ibu yang saya katakan Caranya bagaimana Untuk bekas di akhirat itu Marilah kita beramal Dengan ikhlas Di dunia ini Jangan nyeriah Kalau nyeriah Tidak ada arti amat kita Bapak dan ibu yang saya hormati Kata Nabi dalam hadis suhiyah musli Ada tiga macam orang Di hari kiamat nanti Yang akan dilemparkan Ke dalam neraka Pertama Orang yang pandai Baca Al-Quran Yang kedua Orang yang dermawan Meluarkan Meluarkan harta Yang ketiga Orang yang berjuang Di jalan Timur bertanya Kenapa begitu Di hari kiamat nanti Ada orang berbohong Dia pandai baca Al-Quran Dia kori Dia habis Al-Quran Malah mungkin Terkenal Kori Inder Tapi tujuannya apa Tujuan bukan Karena Allah Tujuan adalah Supaya namanya Dikenal orang Supaya disebut Orang rajin Baca Al-Quran Kata Allah Kamu jangan sekarang Berbohong Dan berbohong Kamu tidak ikhlas Tapi kamu Dia sekarang Dilemparkan Kedalam Daraka Dalam Adis Muslim Disedikan Seperti Walaupun Bapak Ibu Yang Beramal Dan Itu Kering Yang Keluar Dia punya Waktu Dia Banyak Harta Banyak Batu Akhir Miskin Anah Yatin Bawa Bisa Dilel Bisa Dilel Al-Ain Dia Mengatakan Kerana Allah Kamu Bohong Kata Allah Itu Kamu Supaya Terkenal Orang Kaya Supaya Disebut Disebut Orang Kamu Bukan ikhlas Kamu Ria Kata Allah Lempar Terang Meraka Memang Sulit Bagi Seseorang Sekarang Untuk Beramal Mencapai Ikhlas Sebagaimana Yang saya katakan Dulu Dalam Seseorang Tiga Orang Terkurung Terkunci Dalam Buah Tidak Bisa Akal Pada Waktu Sulit Dan Mungkin Akal Dari Tiap Udara Situlah Kunci Senjata Amal Ikhlas Akan Ber Bapak Dan Ibu Yang Ketiga Orang Yang Berjuang Katanya Merekahkan Akal Pergi Kemudian Pertempuran Menegakkan Agama Allah Membantu Pempatiasuhan Membantu Anak Hatim Membantu Meskid Depan Rasat Katanya Dia Ikhlas Tapi Kata Allah Kamu Bohong Itu Semua Kamu Hakukan Karena Ria Maka Dilemparkan Kita Menerahkan Bapak Dan Ibu Yang Saya Orang Oleh Karena Itu Hati-Hati Kita Dalam Barang Alhamdulillah Karena Allah Segala Sesuatu Jangan Karena Yang Lain Ada Ada Orang Pagi Bangun Salat Tahjud Membukakan Jendela Yang Kata Rahim Itu Rajim Salat Tahjud Itu Itu Tujuannya Itu Adalah Ria Tidak 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 Beramal Beramal Ini Supaya Ada Artinya Pasang Niat Keras Tidak Tau Benar Amal Yang Kita Kerjakan Itu Niat Betul Amal Salah Tidak Tidak Artinya Amal Betul Niat Salah Tidak 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 Artinya Kedua-duanya Harus Dijalan Supaya Permampahan Hidup Kita Umpama Seseorang Dia Berniat Karena Badannya Sehat Besok Saya Akan Salat Subuh Sepuluh Rata Niatnya Diat Bagus Tapi Amalannya Salah Tidak Ada Salah Subuh Berlakan Salah Subuh Ada Dua Rata Dan Boleh Ditambah Dan Boleh Dikulangi Kecuali Soal Sedat Itu Perlunya Peramal Kalau Tidak Ada Ilmu Peramal Sekarang Jadi Bapak Yang Kedua Niat Salah Amal Betul Tidak Diluk Arti Niat Salah Apa Karena Mertuanya Rajin Ke masjid Dia Pergi Salat Masjid Ketika Mertuanya Datang Itu Salah Niatnya Karena Mertua Baru Dia Ke masjid Kalau Tidak Ada Mertua Tidak Masjid Beramal Amalnya Betul Ke masjid Tapi Dia Niat Salah Bapak Jari Yang Tapi Memang Beramali Mudah Mudah Itu Maka Kenapa Al-Blajar Agama Memahami Agama Karena Allah Ayat yang pertama Diturunkan Al-Iqra Al-Iqra Itu Dibaca Belajar Kita Yang Kedua Al-Qulm Renah Catat Tulis Itu Ayat yang pertama Surah Al-Iqra Baca Kalau Tidak Baca Orang Bodoh Jadi Nant Tidak Al-Iqra Bapa Daging Yang Saya Yang Pertama Kese Bapa